3 Mutiara Mustika Jilid 5. Keruan saja Gui Jing Si berteriak ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan apabila kemudian ia tersadar kembali, maka ia merasakan dirinya sudah rebah di bawah emperan biokuno itu, sedang Giok Bin Iaohau terlihat sedang menyalakan segundukan api dan lagi memanggang sekor kelinci, dengan pisau ia mengiris daging panggang itu terus dimasukkan ke mulurnya, bau wangi kelinci panggang itu membuat Gui Jing Si yang memangnya sudah khas dan lapar jadi mengiler, tetapi kemudian ia teringat, ia heran mengapa Giok Bin Iaohau tidak membunuhnya, ia coba menggeraki tubuhnya, namun dengan segera satu sinar putih menyambar menuju padanya, ternyata Bun Suwile telah menimpukan pisau belati yang menyerempet lewat di atas mukanya dan terus menancap pada tiang ngemperan, hampir saja nyawanya melayang apabila terkena, saking terperanjatnya hingga imam tua celaka itu bermandi keringat dingin. Anjing keparat, berani kau coba mendusai aku, sementara terdengar Bun Suwile mencaci maki. Melihat jenggot kambingmu yang sudah terbakar, terang mutiara itu sudah kau rebut dan kau bawa kabur, kalau kau masih sayang jiwamu lekas mengaku terus terang, Jangan sampai nonamu turun tangan pula, baru kini Gui Jing Si mengerti bahwa Giok Bin Iaohau tidak membunuhnya karena sudah mendakwa dia mencuri mutiara mestika, waktu ia memeriksa, tampak jubahnya sudah robek teriris, terang orang sudah menggelebdah tubuhnya, lain syaf apabila tidak bicara apa yang terjadi sebenarnya, pasti banyak kegetiran yang harus dirasakannya pula. Terpaksa dengan suara terputus-putus ia menceritakan semua pengalamannya dari penemuan sebutir POTJU di mode JITJE, hingga akhirnya dirinya telah menggondolnya merat dengan akal bulus, tetapi kemudian di tengah jalan telah dirampas lagi oleh seorang gadis bertopeng. Dan siapa gadis bertopeng itu tanya Bun Suwile sesudah mendengar penuturannya, melihat rupa imam celaka yang menyedihkan itu, ia tahu kali ini tentu tidak berani berbohong lagi. Di daerah Soatang Sini, aku yang rendah tidak ingat ada kaum Liu Kelim wanita yang berkepandaian seperti dia itu, Sahut Gui Jing Si. Usianya masih lebih muda dari Koh Nio, yang dimainkannya ialah Buket Kiam Hoat, tampaknya adalah anak murid terpuji dari Butong Pei. Kalau Koh Nio hendak mengejarnya kiranya masih bisa memburu, sambil mendengarkan, Bun Suwile sembari membatin juga. Imam tua ini pun memiliki kepandaian yang tidak rendah, tetapi mengapa dalam dua-tiga gebrakan sudah bisa dikalahkan, tampaknya gadis itu bukan main asal usulnya memang sudah wataknya yang suka pukul yang keras dan menyerah pada yang lemah, Seumpama Gui Jing Si tidak bilang, ia pun bermiat mengejar si gadis itu, pertama ia hendak melihat macam wanita apakah bisa berkepandaian tinggi, kedua ia hendak merebut kembali mutiara mestika itu, agar tidak memalukan kaum Liu Kelim di daerah Cuan Siam yang diingusi hanya oleh seorang gadis saja. Ia membiarkan kuda putihnya yang bagus itu ditunggangi Gui Jing Si sedang ia sendiri dengan mengunjukkan kepandaiannya berlari cepat caw siang hui atau terbang di atas rumput, dengan kencang ia mengikut di belakang kuda Gui Jing Si menuju ke tempat terjadinya perampasan tadi. Setelah sampai di hutan lebat yang mereka tuju, Gui Jing Si melepas kudanya di bawah pohon dengan mencoret satu bundaran dengan batu di tanah, ia tepuk-tepuk kudanya. Dan tanpa ditambat, kudanya itu ternyata sudah menurut sekali berdiam dalam bundaran dan tidak melanggar kalangan. Kemudian mereka berdua terus menyelusup maju sampai di tengah bukit, keadaan sudah gelap, tetapi remang-remang mereka nampak di atas puncak bukit ada sinar api, dengan kepandaian mereka yang gesit dan cepat, tak lama mereka sudah mendaki sampai di atas, di bawah sebuah tebing puncak ternyata ada rumah gubuk dan sinar api tembus keluar dari rumah ini. Khawatir kalau si imam tua ilmu entengi tubuhnya masih kurang sempurna, Bun Sui Lei berpesan agar dia bersembunyi saja di belakang sebuah batu besar dan tidak peduli apa yang bakal terjadi, tak boleh ia sembarangan bergerak. Kemudian ia sendiri dengan gerakan tonglong yaopoh atau belalang melangkah lompat, ia memanjat sampai di atas tebing itu, sedang di bawah kakinya berada rumah gubuk itu. Menyusul mana ia menggunakan gerakan PWEPHKHE atau menyandar pada dinding turun ke tebing, ia meremblit pelahan turun ke hubungan rumah, dengan sekali lompatan enteng ia sudah menancapkan kakinya di atas rumah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Apabila kemudian ia menyingkap sedikit atap gubuk dari alang-alang dan mengintip ke dalam, maka tertampak olehnya di dalam rumah itu ada seorang gadis jelita yang sedang membulat balik memeriksa sesuatu barang. Di mana sinar mace Bun Suile menatap, tepat yang ia lihat ialah sebutir barang yang bersinar mengkilap dan tak jelas benda apakah sebenarnya. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara seruan di dalam rumah, menyusul mana dengan cepat sinar api telah disirap. Bun Suile cukup cerdik begitu ia melihat api dipadamkan di dalam rumah, secepat kilat ia sudah menggunakan gerakan. Lite Jeolingian atau burung layang-layang meninggalkan sarang, tubuhnya melayang naik, menyusul itu dari bawah segera tertampak dua sinar hijau yang menyambar keluar melalui atap rumah itu dan lewat menyerempet di sampingnya. Diam-diam Bun Suile bersyukur terlepas dari bahaya itu tetapi tak ia duga, dalam sekelebatan itu bayangan orang pun sudah sampai, sekejap saja gadis di dalam rumah tadi pun sudah muncul di hadapannya. Perempuan liar dari manakah berani mengintip nonamu ini terdengar orang telah membentak dengan tertawa dingin. Dengan sendirinya Bun Suile mundur selangkah untuk mengeluarkan senjatanya, kemudian ia mengawasi lawan yang dihadapinya ini. Ternyata si gadis ini memakai baju dan celana singsa teringkas, sepatu kain yang tipis dan ikat pinggang berwarna merah jambu, senjata pedang terhunus di tangannya, ia berdiri dengan tegak, angkinnya melambai-lambai tertiup angin malam, Bun Suile terpesona oleh gadis di depannya ini. Sementara si gadis itu pun sedang memandang padanya, namun segera ia mendahului membentak pula. Hi, apa yang kau pandang? Berani datang mengapa tak berani lantas bergebrak belum pernah Giyok bin Y.A.O.H.O.U. dihinakan orang, kena dipancing oleh perkataan gadis itu, segera pedangnya lantas menusuk, dengan tipu Ping Yau T.I.E. atau burung Garuda pentang sayap, begitu pedang si gadis menangkis, dengan segera pedangnya ia sampuk terus dibarengi dengan melangkah maju, tangannya yang lain dengan gerak tipu B.I.E.J.U. atau pukulan menubruk cepat, segera ia menjojoh ke bawah dada orang. Akan tetapi waktu melihat gerak serangan lawan, gadis itu ternyata tidak lantas menyambut tusukan orang, ia hanya sedikit berjongkok terus dengan cepat. Ia menggunakan tipu Jiyuhun P.I.P. atau tangan menambuh P.I.P., alat musik mirip gitar, dengan ujung pedang mengarah ke atas, ia pentang tangannya yang lain melindungi dadanya, begitu pedang beradu segera tergoncang pergi berbareng. Sementara itu Bun Sui Lai pun nurung melontarkan gerak tipu B.I.E.J.U., kepalanya lekas ia tarik kembali. Kiranya begitu ia melihat si gadis melontarkan tipu gerakan itu, segera ia mengetahui lawannya ini bukan lawan sembelarangan dan siang-siang sudah dapat menduga apa yang hendak ia lakukan. Dalam pada itu, begitu ujung pedang tergetar, segera gadis itu melangkah maju pula dan beruntun menyerang dua kali dengan cepat, dengan mundur dua langkah barulah Bun Sui Lai dapat menahan tusukan lawan itu, namun demi melihat sebelah bawah musuh tidak terjaga baik, segera ia menikam dengan satu gerakan pancingan, sampai di tengah jalan mendadak ia menekan pedangnya ke bawah terus dengan cepat sekali ia membabat ke kaki musuh. Begitu serangan si gadis tadi tak berhasil dan mendadak ia melihat senjata orang berkelebat menyapu kakinya, secara gesit sekali ia anjot tubuhnya dan melompat naik dengan sedikit miring, sedang pedangnya pun berbareng membacok mengarah kepala Giyok bin Iye A.O.H.O.U. Serangannya itu begitu cepat dan tiba-tiba laksana bintang jatuh dari atas langit, Giyok bin Iye A.O.H.O.U., Si Siluman Rasei bermuka Ayu, yang sedang mengkerut tubuh dan menyerang, ia tak menduga pedang lawan bisa begitu cepat, maka buru-buru ia menarik senjatanya dan tubuhnya mengagus ke samping, dengan setengah merbah ia menyanggah dengan tangan kanan, terus ia barengi dengan gerak tipu hoping kiwuli atau merbah di tanah es memohon ikan mas. Pedangnya mengacung ke atas terus mementur senjata musuh yang sedang menikam dengan hebatnya itu. Melihat lawannya masih setengah rebahan, gadis itu menekan pedangnya ke bawah hingga suara nyaring beradunya senjata terdengar keras, dalam sekejap itu Giyok bin Iye A.O.H.O.U. menjadi murka, ia mengunjukkan tipu serangannya yang ganas dengan kakinya, pada kesempatan kedua senjata masih beradu, ia menggeser tubuh dan berbareng kedua kakinya menendang dengan cepat membawa dua titik sinar yang mengkilap yang bukan lain ialah kaitan tajam yang terselit di bawah sepatunya. Namun pandangan mati si gadis ternyata cukup jeli, dengan mengangkat kedua bahunya ia berjumpalitan, kedua kaki yang bersenjata tajam dari Bun Suile itu menyerempet lewat di bawah sepatunya. Gerakan kedua pihak begitu cepat dan gesit sekali. Kemudian gadis itu menamcapkan kakinya kembali dan Giyok bin Iye A.O.H.O.U. pun berbangkit berdiri pula, maka mereka berdua sudah berhadapan dalam jarak lebih setombak. Ha, kiranya kau adalah siluman wanita Bun Suile itu, nonamu tiada sedikit sangkut paut dengan kau, kita boleh berbuat menurut tujuan masing-masing, mengapa kau datang mengintip gerak-geri kutanya gadis itu dengan membenta dan pedang menuding. Seketika Bun Suile tercengang demi mendengar orang mengenali dirinya. Bocah ini termasuk hebat juga, begitu nampak kaitan kedua kakeku, segera ia mengetahui asal usulku, begitu ia membatin. Tetapi aku pun hendak menjajalnya, coba dari aliran manakah dia ini kau, si bocah ingusan, kalau sudah mengetahui nama besar cecumu, seharusnya kau katakan terus terang perbuatanmu, mungkin aku bisa mengampuni kau, anak murid. Dari Butong Pei, sahutnya kemudian dengan pedang tergenggam. Ayo, begitu besar mulutmu, gadis itu mencemooh. Kau ingin tahu diri nonamu, boleh kau tanya Chi Yang Tot yang di Butong San, kau minta aku menceritakan, sedikitnya kau harus menangkan pedangku ini lebih dulu, budak busuk yang kurang ajar, kau kira dengan menonjolkan nama Chi Yang Tot jin aku lantas menjadi kuncup bentak Bun Suwile dengan gusar. Terus terang saja kedatanganku ini melulu menghendaki mutiara yang telah kau rebut itu, hanya ada dua jalan boleh kau pilih, jiwa atau mutiara. Setelah itu ia mengayun pedangnya, ujung senjata mengarah ke depan, segera angin tajam menyambar ke muka si gadis. Akan tetapi gadis itu tak gentar. Mutiara ada padaku, tetapi jangan kau harap sahurnya dengan tertawa dingin. Habis itu dengan sekali seruan, senjatanya pun bergerak dan kembali terdengar pula berulang-ulang suara beradunya pedang, dalam sekejap dengan cepat sekali mereka telah saling serang dengan seluruh kemampuan yang ada pada mereka, pertempuran yang makin sengit memecah kesunyian malam. Kedua orang itu makin bertarung makin hebat, yang seorang adalah tokoh Liok Lim tersohor dan yang lain memperoleh pelajaran Kiam Hoat dari cabang persilatan ternama, keduanya setanding dan sama kuat, walaupun pertempuran sudah berjalan hampir satu jam, namun masih belum menunjukkan mana yang lebih unggul. Giyok bin Iye Aol Hau, nonamu besok pagi-pagi masih ada janji, terpaksa aku tak bisa melayani kau terus, tetapi kalau kau ingin menentukan mana yang lebih kuat, besok malam boleh kau kesini lagi tiba-tiba gadis itu berseru. Khawatir kalau lawannya kabur, Bun Suwile malah memperkencang serangan pedangnya. Tak mungkin kau coba mengingusi aku, kecuali kalau kau meninggalkan mutiara itu, baru jiwamu boleh aku ampuni sambutnya. Siapa hendak membohongi kau, kata si gadis dengan gusar. Kalau begitu adalah kau sendiri yang mencari mampus, sebentar lagi tentu kau boleh tahu rasa, atas perkataan orang yang terakhir itu, Bun Suwile menjadi ragu-ragu, pikirnya, jangan-jangan ia telah berjanji dengan orang pandai di sini. Dan kalau betul, ditambah lagi seorang lawan tangguh, bisa-bisa aku terjungkal di depannya, pada kesempatan ia lagi ragu-ragu, gadis itu telah mengayun tangannya, mendadak ia menimpukan dua buah liuya piau. Cepat Bun Suwile mengegos berkelit, ia dapat menghindarkan sebuah senjata piau dan pedangnya menyempuk jatuh sebuah piau lainnya. Akan tetapi pada saat itu juga, dengan sekali enjutan kilat, gadis itu sudah melompat pergi hingga jauh. Ia coba mengejar, namun tertampak gadis itu dengan cepat sekali, dengan beberapa kali naik turun melompat, dalam sekejap saja sudah berada sejauh beberapa tombak. Pada saat itu juga, dari dalam hutan lebat di depan sana berkumandang suara gitar aneh hingga daun-daun pohon pada rontok. Bun Suwile jadi merandek, ia khawatir dalam hutan betul-betul bersembunyi orang pandai. Dan karena sedikit merandeknya itu, gadis itu sudah menerobos masuk ke dalam hutan dan menghilang. Karena tak bisa menangkan orang, Bun Suwile berbalik jadi gemas terhadap Gui Jing Si, si imam celaka itu, dia sudah menempur setengah malaman, tetapi tidak tampak ia mengunjukkan diri untuk membantu. Dalam keadaan mendongkol, ia berbalik kembali masuk ke dalam ruang gubuk, ia lihat di dalamnya hanya terdapat sebuah pembaringan dari bambu dan meja kecil dari kayu. Dari dalam kantongnya ia mengeluarkan geretan api, ia nyalakan lilin yang ada di meja hingga dapat melihat jelas pada pembaringan bambu itu terdapat sebuah buntalan kecil, lekas ia mengambilnya dan diperiksa, dalam buntalan itu ternyata hanya terdapat dua potong gaju wanita petani, dan masih ada pula secari kain hitam penutup muka dengan dua lubang untuk mata. Waktu ia memeriksa lagi, mendadak dari buntalan terjatuh sebuah benda, ia memungutnya dan dilihat, ternyata adalah sekeping besi, benda ini biasanya digunakan sebagai tanda bukti dalam perkumpulan dan gerombolan rahasia. Giyok bin Yuhau Ugirang sekali, dengan cepat ia masukkan ke dalam sakunya. Ketika ia keluar dari rumah itu, tiba-tiba dilihatnya di belakang batu besar tadi menggeletak seseorang, ia menjadi terkejut. Tetapi sesudah ia menegasi, baru ia ketahui adalah Gui Jing Siang tertidur dengan bersandar pada batu itu, dari hidungnya masih terdengar suara gerosan. Keruan ia makin mendongkol, ia angkat kakinya dan menyepak. Dalam kegugupannya kena tendangan, Gui Jing Siang merangkak bangun dengan cepat. Aku si tua bangka ini sudah tidak berguna lagi, sebentar saja sudah tertidur, harap Nona suka memaafkan katanya dengan khawatir. Apakah budak tadi sudah Nona bereskan? Kiranya pada waktu ia melihat dari rumah gubuk itu melompat keluar seorang gadis yang bukan lain, ialah gadis bertopeng yang ia ketemukan siang harinya, saking terkejutnya ditambah letihnya berlari seharian, semangatnya sudah tak tahan lagi hingga dalam keadaan tak sadar ia telah mengeros pulas. Mendengar pertanyaannya tadi, Bun Sui J makin bertambah mangkel. Masih kau tanya. Mengapa tadi kau tak muncul membantu aku gertaknya dengan uring-uringan? Sui Koh Nio, pedangku sudah hilang, kau telah berpesan juga tak boleh sebarangan bergerak, mana aku berani membantah perintahmu itu sahut Gui Jing Si dengan muka bersumut. Giyok bin Iye Aohao menjengek, tetapi ia pikir tiada gunanya mengomel padanya, maka segera ia membentak pula dan berbareng mereka turun gunung kembali, sampai pada hutan tadi, ternyata kuda putihnya masih tetap berada dalam lingkaran yang digariskan tadi. Dengan seekor binatang saja kau kalah, setidak-tidaknya binatang ini tak mempunyai hati busuk seperti kau, dengan mata melotot ia berkata pula pada Gui Jing Si. Kalau kau masih ingin hidup, baiklah berjalan dengan menuntun kudaku ini, sudah tentu imam tua sial ini tidak berani membantah, dengan menarik tali kekang kuda, ia berjalan di depan, tetapi dalam hati diam-diam ia mencaci maki. Keadaannya yang menyedihkan itu membuat orang tertawa. Kembali bercerita tentang para gagah perkasa di mode JITJE, sesudah mereka diingusi dan mutiara mestika kena diserobot oleh Gui Jing Si, semula banyak yang berniat hendak mengejar, akan tetapi si Liang mencegah. Cui tak perlu ribut, ujarnya. Imam busuk ini sangat licin, kini hendak mengejar pun sudah terlambat, baiknya kita boleh lantas menyiarkan berita bahwa mutiara mestika sudah jatuh ke dalam tangannya itu, tak lama kemudian dengan sendirinya pasti ada orang pandai dan pejabat negeri yang akan membuat perhitungan dengannya, Teng Hang Ko tidak mengerti oleh keterangannya itu. Dengan kira begitu, bukankah POTJU itu akan terjatuh kembali ke dalam tangan cakar alap-alap pemerintah tanyanya? Memang begitulah tujuan kita, jawab si Liang dengan tertawa. Kita lebih baik merebutnya kembali dari pejabat pemerintah, daripada pergi menguber-uber jejak Gui Jing Si, begitulah sesudah urusan diatur baik, mereka masing-masing lantas menjalankan tugasnya sendiri. Sesudah pada bubar, Teng Hang Ko lihat hanya tinggal si Liang dan suami istri yang I.R.L.M. saja yang masih tinggal di dalam markas. Si Liang adalah seorang pemeluk agama, maka siang-siang ia sudah bersemedi di dalam kamarnya hingga tiada orang lain lagi di ruangan tengah. Hang Ko teringat pada kejadian di rumah pondokan, di mana ia telah mencuri bakal surat dinas yang dikirimkan pada gubernur, di antaranya terdapat selembar nota pengiriman barang yang bertanda bundaran dengan tinta merah pada saru baris nama barang yang tertulis Semangka Hami dari Lanciu, Semangka itu termuat menjadi sembilan kereta dan waktunya jatuh besok pagi. Karena merasa di antara tanda-tanda dalam surat dinas itu pasti ada terkandung rahasia tertentu, lantas Hang Ko menceritakan pengalamannya itu kepada Yang Lelem. Saudara Teng, mengapa tidak kau katakan sejak dulu, hampir saja kita melepaskan jual beli yang baik itu begitu saja, kata Yang Lelem sesudah ia berpikir sejenak. Yang Tai Hiap, barang dagangan apakah dalam kereta itu tanya Hang Ko yang masih belum paham. Kau baru saja mengunjuk diri di kalangan Kang Ko dan masih plonco, mana bisa kau tahu banyak peraturan dalam Kang Ko, dengan tertawa Yang Lelem menerangkan. Kita menguntit sesuatu incaran barang pun ada istilah tertentu, ialah kesatu mendengar, kedua menguntit, ketiga mengintip, keempat membongkar dan kelima melihat gelagat, tanpa sengaja kau ini dapat membongkar tanda rahasia mereka, ini adalah barang yang harus kita incar, dan tentu pula ialah pocu kedua yang diam-diam hendak diangkut si Jin Ho ke soatang sini, mendapat penerangan itu, Hang Ko menjadi girang tidak kepalang bercampur kaget. Yang Tai Hiap, kalau begitu kita besok mencegat saja kereta itu, bukankah kita lantas akan berhasil tanyanya lagi? Mana bisa begitu gampang, saudara? Sahut Ho Ali Hiap dengan tertawa menimbrung. Kita harus menyelidiki dulu kereta yang mana tempat disembunyikannya mutiara mestika itu, baru kita bisa turun tangan dengan tepat, meskipun Hang Ko masih hijau, namun otaknya memang cukup cerdas, dengan sedikit berpikir ia sudah dapat menerka. Aku terka pasti disembunyikan pada kereta ketujuh itu, ujarnya. Suami istri yang I.L.M. mengangguk atas perkataannya. Terkaanmu memang tidak salah, kata mereka. Tujuh tanda bundaran merah itu menunjukkan bahwa Pote J.U. disembunyikan di atas kereta ketujuh, cuma C. Jin Ho yang biasanya tidak pernah gegabah bertindak, menurut. Penglihatanku, kali ini diam-diam tentu ia telah mengirim pula pengawal yang pandai mengikuti rombongan kereta itu, barangkali kamu orang tua telah lupa pula atas perkataan Gui Jing si kata Hang Ko pula. Ia mengatakan bahwa Giyok bin Iye A.O.H.O.U. telah mendapat berita bahwa C. Jin Ho telah memberangkatkan pula sebutir mutiara mestika yang lain dari Hai Hong dan yang mengawal ialah apa yang dikatakannya sebagai ahli dari Koyangpei, bernama Ie Jan berjuluk Sip Tiat Hang dan C. Jin Hian yang berjuluk Ho An San Kau. Pengawalnya kali ini mungkin ialah kedua orang itu, setelah dirunding lagi lantas mereka memuiskan berangkat malam itu juga, mereka menaksir kereta yang mengangkut tentu melalui jalan dantai Binghu dan Tong Chi yang terus kecelam. Yan I.L.M. berpesan pada Hang Ko agar jangan memberitahukan pada orang lain lagi, supaya tidak terbeber kabar itu hingga banyak menjadi incaran tokoh kangong cabang lain. Selain itu ia katakan pula pada Hang Ko, Saudara Teng, di tengah jalan kita jangan saling sebut nama yang asli, Kau sebut saja kami dengan Toa Ko dan Nso saja, sedang kau yang baru mengunjukkan diri paling baik kalau berganti nama dengan sebuah julukan untuk menghindarkan perhatian dari pejabat pemerintah, saya umpama terjadi sesuatu, namamu pun tidak diumumkan sebagai seorang buronan, begitulah setelah dirundingkan lagi, akhirnya Teng Hang Ko dipilihkan nama julukan Xiao Kim Kong. Malam itu juga, dengan tiga ekor tunggangan segera mereka berangkat setelah melewati celam malam keduanya mereka menginap di Tong Chi yang dan besoknya pagi sekali mereka lantas berangkat pula. Di depan tertampak sebuah hutan TJO dengan hereng bukit yang naik turun di sana sini, selajur jalan besar membujur di tengah, menembus hutan TJO itu menuju ke depan. Waktu itu Seng Surya baru memancarkan sinarnya, kabut malam masih belum buyar, dalam jarak belasan tombak jauhnya masih belum dapat memandang jauh dengan jelas. Inilah suatu tempat yang bagus untuk kita turun tangan, cuma entah kaum pembesar celaka itu apakah sudah berangkat pagi-pagi begini ujarian ia lam. Di depan sana ialah Tong Toh, sebuah kota kecil, tadi malam tentu mereka bermalam di sana, menurut tafsiran, tidak sampai satu jam, tentu mereka sudah bisa sampai di sini, sahut hoa liyap. Maka mereka bertiga lantas turun dari kuda dan menyembunyikan diri ke dalam hutan TJO itu. Dengan pelahan Hong Kong mengejut tubuhnya, ia memanjat ke atas sebatang pohon. Tempat ini kebetulan adalah dataran tinggi di atas bukit, oleh karena itu bila memandang jauh ke depan akan terlihat jalanan besar yang berliku-liku mengikuti naik turunnya bukit menjulur panjang. Di antara kabut yang remang-remang itu sudah tampak dari jauh ada serombongan bayangan orang yang muncul dari belakang bukit. Hong Kong girang sekali, ia bersuit memberi tanda pada rekannya yang berada di bawah pohon, tidak ayah lagi hoa iyap segera menyusul meloncat naik juga ke pucuk pohon untuk mengintip apa yang dapat dilihat oleh Hong Kong. Ketika itu pelahan-lahan iring-iringan kereta sudah semakin mendekat, oleh karena itu sudah dapat tertampak dengan jelas ada suatu barisan panjang lambat laun mendekati rimba TJO itu. Kiranya konvoy kereta ini memang tidak salah adalah kereta rangsum milik Gubernur Soatang. Seperti telah diceritakan di muka, tidak lama lagi Kaisar Hong Hai hendak bersujud ke Taishan, mendapat kabar itu. Siang Siang Trem Ting Siang sudah menyediakan semua barang keperluan yang hendak disuguhkan pada Maharajanya itu. Pada kesempatan itu juga Cijin Ho diam-diam telah menyembunyikan sebutir mutiara mestika dari Cin Teje Ugoan ke dalam kereta dan secara rahasia diangkut ke Soatang. Sebagai popio atau pengawal dari konvoy itu ialah dua orang jagoan cabang atas dari bulim atau dunia persilatan, seorang bernama Ie Jan dan yang lain Cicin Hian. Ie Jan adalah jagoan ternama dari Koyang Pei yang sudah kawakan, ia pandai dalam ilmu Kim Najiu, yakni kepandaian Kero mencekal dan menawan yang mempunyai 72 rupa gerakan. Sedangkan Cicin Hian menggunakan Toya yang disebut DJUBWE Kun, Toya Buntut Pikus, karena ujungnya yang lancip, ia mempunyai tenaga yang luar biasa, dengan sekali Toyanya menyodok ia sanggup melubangi batang pohon sedalam beberapa senti. Walaupun Ie Jan dan Cicin Hian keduanya termasuk jago kawakan dari Koyang Pei, tetapi karena ingin kedudukan dan tamak oleh kemewahan, maka sudah lama bercita-cita memperoleh sedikit pangkat. Kali ini setelah Cicin Ho datang ke Hoasan dan bertemu dengan pendekar golongan Hong Tong Pei yang tinggal di Cui Hun Kiong di atas gunung tersebut, kebetulan Ie Jan pun mengunjungi tempat itu. Rupanya memang bintangnya lagi terang juga, maka Cicin Ho segera meminta dia menjadi pengawal barang kiriman kepada Trem Tings yang dicelam. Ie Jan tidak ragu-ragu lagi untuk menerima tugas itu, bahkan ia malah mengusulkan pula saudara seperguruannya Huan San Kau atau ular pelintas gunung, Cicin Hian untuk membantu mengawal pula. Cicin Ho memangnya sedang membutuhkan tenaga orang, maka sudah tentu ia menerima dengan segala senang hati. Begitulah, kemudian Ie Jan dan Cicin Hian mengikuti iring-iringan kereta rangsum dari gubernur Soatang itu dan secara berbondong-bondong berangkat menuju ke Tong Chiang. Kereta-kereta itu hanyalah kereta kecil yang ditarik oleh keledai, tetapi sembilan kereta yang harus Ie Jan kawal itu memuat semangkahami, sebelum berangkat ia sudah dipesan oleh Cicin Ho agar memperhatikan kereta yang ketujuh. Oleh sebab itu, sepanjang hari dalam perjalanan, Ie Jan senantiasa mendampingi kereta ketujuh itu, sedang Cicin Hian ia suruh menjaga di depan. Hari itu, tidak lama sesudah mereka berangkat, hutan TJO sudah melintang di depan mereka, sedang di kedua sampingnya terdiri dari lereng-lereng bukit yang miring, hanya di samping gunung itu terdapat jalanan yang menuju ke utara. Melihat sekitar tempat situ cukup berbahaya, diam-diam Ie Jan berkata pada saudara seperguruannya, laute paling akhir ini kabarnya tidak sedikit sahabat-sahabat kalangan Liok Lim dari sekitar Cuan Siam telah berkumpul secara beramai-ramai di soatang sini, tindak tanduk mereka agaknya seperti akan ada sesuatu perdagangan yang baik Cicin Hian adalah orang yang periang, oleh karena itu ia tak terlalu menghiraukan apa yang dikatakan kawannya itu. Ada dagangan biar mereka yang mengerjakan jawabnya. Kita berdua hanya mengawal tidak lebih sembilan kereta semangka Hami ini, lagi pula Cicin Hoti ada sesuatu barang dagangan yang diserahkan pada kita, buat apa tuh aku harus berkhawatir. Rupanya laute tidak tahu, kata Lejan pula. Bahwa di antara sembilan kereta ini tersembunyikan benda yang jauh lebih berharga dari barang dagangan, meski tidak aku ketahui barang apakah sebenarnya, tetapi melihat Kereci Jin Ho Wanti Wanti berpesan padaku sebelum kita berangkat, kali ini bagaimanapun juga, harus kita selamatkan kereta nomor tujuh itu sampai TJLM, walaupun hanya sebuah semangka saja umpamanya, juga tak boleh dihilangkan tengah asyik mereka berbicara, sementara itu mereka sudah berhadapan dengan hutan TJLM, tiba-tiba terdengar satu suara teriakan, menyusul dari dalam hutan melompat keluar seorang laki-laki. Orang ini berdandan sebagai pemain silat, pakaian seluruhnya berwarna kuning jingga, tangannya mencekal sebatang pedang tajam, begitu melompat keluar segera ia menerjang ke dekat kereta yang memuat semangka itu. Menampak peristiwa yang mendadak itu, kusir dari kereta yang di depan seketika menjadi kalang kabut, saking ketakutannya, hingga mereka meninggalkan kereta keledai terus angkat langkah seribu. Melihat keadaan yang tiba-tiba itu, Cicin Hian berniat mencegah, namun sudah terlambat. Sementara itu beberapa prajurit yang ditugaskan untuk ikut mengawal, waktu mendengar ada ramai-ramai mereka segera memburu datang. Namun belum sampai beberapa abdi negara itu sempat menunaikan tugas mereka, si lelaki tadi tiba-tiba menerjang balik, pedangnya diayun dan diputar dengan cepat, dalam sekejap saja beberapa prajurit itu sudah ditusuk roboh. Nampak gelagat jelek itu, Cicin Hian masih berusaha menghindarkan pertarungan, segera ia maju ke depan. Dengarkanlah Ho Han, orang gagah serunya. Apa yang dimuat kereta kami hanyalah barang-barang yang tak berharga, apabila kau menghendaki mungkin hanya akan membuang tenagamu saja sembari berkata sambil ia menyingkap kerai kereta, maka segera tertampaklah isi di dalamnya yang memang bukan lain penuh berisi semangkah kami dari lanciu. Akan tetapi lelaki itu ternyata tidak gampang menerima begitu saja, dengan alisnya yang menegak tiba-tiba ia membentak. Bagus perkataanmu. Nah, kalau memang barang yang tak berharga, baiklah boleh kau tinggalkan sekereta saja, lekas kau tinggalkan kereta nomor tujuh itu dan kamu boleh segera jalan terus mendengar ucapan itu, lejan yang masih tetap menjaga di samping kereta ketujuh, ia segera tahu rahasianya sudah terbongkar oleh orang, maka diam-diam ia bersiap sedia. Sementara itu Cicin Hian pun insyaf keadaan sudah genting, pertarungan susah dilakukan pula, maka toyanya dengan segera sudah ia lorot dari samping kereta. Penjahat kurang ajar bentaknya dengan gusar. Kereta ini adalah milik pemerintah, kau berani hendak memegalnya, terangkah sendiri yang mengantarkan jiwamu habis berkata, segera ia menerjang maju, dengan gaya serangan pek aljo atau sinat atau ular putih melelet, toyanya terus ia sodokan ke muka lelaki itu. Dengan sedikit mengegos sambil tubuhnya sedikit berjongkok, lelaki itu mengelakkan sodokan Toya lawan, menyusul itu pedangnya ia angkat terus menyampuk dan menindih ke bawah, namun segera ia dapat merasakan Toya Cicin Hian mempunyai tenaga yang tidak lemah, dengan cepat ia menarik kembali senjatanya sambil melompat ke samping, sudah itu pedangnya membalik, dengan tipu tai pengtian sit atau burung garuda pentang sayap, ia menikam ke samping tubuh Cicin Hian dengan cepat sekali. Lekas Cicin Hian menggeser sebelah kakinya, berbareng itu Toyanya. Ia sabetkan ke samping, dengan demikian terdengar suara beradunya benda keras, pedang lawan dapat ia pentalkan pergi. Lelaki itu agaknya mengerti telah menemukan tandingan yang memiliki kepandayan Toya yang tinggi, maka ia tak berani gegabah, beruntun dan susul menyusul ia kencangkan senjatanya, ia menusuk, membacok, dan menikam secara bertulit tubi, sinar pedangnya gemerlapan naik turun. Akan tetapi Cicin Hian tidak menjadi gugup oleh rangsekan lawan itu, Toyanya diputar sedemikian rupa hingga seakan-akan seekor naga hidup yang melingkar di angkasa Kian kemari, beberapa kali Toyanya beradu pula dengan pedang musuh hingga menerbitkan suara nyaring yang gemerincing. Dengan ilmu Toyanya itu, ia menjaga rapat dirinya, ia mengelakkan setiap serangan senjata lawan. Namun bagi lejan yang menyaksikan di samping, ia sudah merasa tak sabar. Tetapi karena ia harus menjaga terus pada keretanya dan tidak ingin mengunjukkan diri maka dengan seksama ia melihat Cicin Hian sudah menempur musuh sedemikian rupa, namun ia tidak berdaya buat maju membantu. Dalam pada itu tiba-tiba dari dalam hutan menyambar pula suara angin, berbareng itu meloncat keluar pula seorang. Waktu ia menegasi, maka yang datang belakangan ini ternyata adalah seorang wanita yang berusia antara 24 sampai 25 tahun, kepalanya memakai ikat kain kembang, berbaju hijau dan bercelana hitam, dan danannya kencang sepan, parasnya cantik menarik, agaknya sudah pernah ia jumpai entah di mana, hanya seketika ia tidak ingat. Begitu melompat, wanita itu sudah sampai di belakangnya Cicin Hian, terus senjatanya hendak membacok ke belakang kepala orang dengan tipu hinghang sautun atau menyambut tangin menyapu debu. Melihat serangan yang berbahaya itu, lejan khawatir akan keselamatan kawannya itu, namun dugaannya ternyata meleset. Cicin Hian yang sudah kawakan, ia cukup berpengalaman, waktu mendengar ada suara sambaran angin dari belakang, segera ia memegang toyangnya tegak di depan dada mendadak, ia memutar cepat tubuhnya, dengan demikian segera terdengar suaranya ring, senjata-senjata lawan dari muka dan belakang semuanya telah dapat ia tangkis. Nampak kejadian itu barulah lejan menghela nafas lega. Sementara itulah laki dan wanita itu masih terus mengerubuti Cicin Hian dengan hebat. Lama-kelamaan Cicin Hian sudah tertampak kewalahan. Ia hanya mampu menangkis saja dan sudah tak sanggup balas menyerang. Kedua orang yang tiba-tiba menyergap keluar dari hutan ini bukan lain ialah suami istri yang lelem. Sebenarnya menurut rencana mereka bertiga, lebih dulu berniat menghantam roboh dulu salah seorang popio atau pengawalnya, sesudah itu barulah mereka menyerbu keluar untuk merampas kereta. Siapa tahu Cicin Hian adalah ahli Toya, seketika itu yang lelem ternyata tak bisa merobohkannya, akhirnya Ho Ali Hia pun menyergap keluar buat mengembut. Sementara itu dalam hutan masih bersembunyi seorang. Teng Hang Ke, sudah lama ia memakai kedok kain hitam yang menutupi setengah mukanya, ia lihat iring-iringan kereta yang berhenti di tepi jalan itu, sudah banyak kusirnya yang kabur, hanya tinggal kereta nomor tujuh yang di sampingnya berdiri seorang lelaki berusia sekitar lima puluhan tahun, dengan kedua matanya tajam bersinar. Ia sedang mengamat-amati pertarungan sengit di antara yang lelem bertiga, apabila keadaan menunjukkan berbahaya, tangannya lantas tertampak merogoh ke dalam saku. Hang Ke tahu tentu orang ini ialah lejan yang berjuluk Sip Tiat Hang atau angin sepuluh kali menjatuhkan, karena ia mengetahui Cicin Hian memakai Toya, kini lelaki yang bertangan kosong ini tidak usah disangsikan lagi tentu ialah lejan. Dalam pada itu, di sebelah sana Cicin Hian sedang bermandi keringat oleh rangsekan Hoa Li Hiap, sedang yang le ia mendadak mendekat ke arah tubuhnya, berbareng itu dengan gerak tip pulok Hoa Tai Siao atau bunga rontok menunggu disapu, dengan cepat sekali pedangnya menyabet kedua kaki Cicin Hian. Dalam sekejap itu tampaknya Cicin Hian sudah tidak mungkin menghindarkan diri dari nasib terbuntung kedua kakinya, mendadak telah kedatangan seorang penolong, dua titik bersinar sekonyong-konyong sudah menyember datang menuju ke arah muka Yan Le Lam. Mendengar berkesiurnya angin, Yan Le ia mengerti ada senjata rahasia, maka segera ia menarik senjatanya terus melompat ke belakang, dan betul juga, dua senjata pisau kecil laksana kilat sudah menyambar lewat, karena halangan itu maka terluputlah Cicin Hian dari Malapetaka. Laksana anak sapi yang baru dilahirkan yang tak kenal apa artinya takut, Hang Ko yang menyaksikan kejadian itu di tempat persembunyiannya, mendadak melayang keluar, dengan gerakan yang teje ucuan liam atau burung layang-layang menerobos kerai, ia mengunjukkan dirinya keluar hutan, berbareng itu gobi jingkong kia miliknya secepat kilat terus ia bacokan, dengan tipu lik bihoasan atau membelah hoasan sekuat tenaga, ia mengarah kepala Ie Jan. Dengan kesehatannya yang luar biasa itu, tampaknya ia sudah akan berhasil, orang tua itu dengan segera bisa terbelah menjadi dua oleh pedangnya. Tak terduga, orang tua yang seperti tak mengetahui ada orang hendak membokong padanya itu, tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya yang terbikin dari kain kasar belacu itu, dengan kibasan itu ujung pedang Hang Ko yang semestinya sudah hampir mengenai sasaran, tiba-tiba terpental pergi oleh satu kekuatan yang sangat besar, bahkan tubuhnya pun ikut tergetar pergi hingga beberapa tindak. Penjahat cilik berkedok, dengan diam-diam kau hendak menyergap, siapa suruh kau begitu tak tahu aturan dengan tertawa cekikikan Ie Jan mengejek. Keruan saja Hang Ko menjadi murka. Nanti ku cabut jiwamu yang tua bangka ini bentaknya. Berbareng itu ia melangkah maju lagi, kali ini ia memutar pedangnya dengan ilmu Godihing Leong Tiam Hoat yang hebat sekali, angin senjatanya menyambar dan sinar pedangnya gemerlapan. Akan tetapi Ie Jan pun tidak kalah hebatnya, tubuhnya melayang pergi datang dengan cepat sekali, beberapa kali Hang Ko membacok atau menikam, namun tetap mengenai tempat kosong saja. Lambat laun Hang Ko menjadi tak sabar, tiba-tiba dengan tipu serangan Jong Leong Sing Tian atau ular naga naik ke langit, senjatanya memapaki Ie Jan terus membabat. Dalam sekejap itu tertampak Ie Jan sedikit berjongkok, kemudian tiba-tiba kain bajunya melibat pula, dengan sekali putaran cepat seperti kitiran, pedang Hang Ko ternyata sudah dikibas pergi bahkan orangnya pun hampir terjungkal jatuh. Sementara itu Ie Jan tidak berhenti sampai di situ saja, ia melangkah maju menyusul sampai di depan Hang Ko, begitu bergerak dengan gerak tipu Haun Leong Tem Jau atau naga mengulur cakar dari awan, secepat kilat tangan kanannya terus mirangsek ke atas pundak Hang Ko. Dalam pada itu Hang Ko masih belum sempat menancapkan kakinya ke bawah, maka susah untuk menghindarkan diri dari rangsekan yang nganas itu. Selagi dalam keadaan terancam bahaya, beruntung tiba-tiba ada sambaran angin pedang yang sampai pada pihak lawan juga lihat pedangnya nyamu demikian terdengar satu suara gertakan nyaring. Kiranya Ho Ali Hiap yang menampak Hang Ko berada di bawah ancaman bahaya dari tangan Sip Tiat Hong, dengan cepat ia memburu maju buat menolongnya. Mengerti dirinya di bokong, lekas Le Jan mengurungkan serangannya, ia mengagus ke samping dan melangkah minggir, sesudah itu ia mengubah tipu serangan menjadi gerak Yap Teto Hoa atau mencuri bunga dari bawah daun. Ia merangsak maju buat merebut senjata musuh. Akan tetapi dalam sekejap itu, bayangan orang berkelebat dengan gerakan Hai Jiok Tio Ki atau burung kutilang melompat ke cabang tohon lain, dengan cepat sekali Ho Ali Hiap sudah melayang sampai di samping tubuh Ia Jan lagi dan terus menikam dengan pedangnya. Tidak Ayah lagi segera Ia Jan membalikan badan dan mengibaskan lengan bajunya sekuat tenaga.